Begitu syulit, lupakan rayon, apalagi rayon bayi Film dibuka dengan memperlihatkan seorang siswi gelis bernama Yoon Young Ia baru saja balik sekolah dan bertemu dengan sang ibu Kita sebut saja Ibu Mursi Yoon Young membawakan kue beras ketan untuk ibunya Karena memang sang ibu sangat suka dengan kue cubit Pan kue cubit tadi emak beras ketan? Gimana nulis? Sesampainya di rumah, Yoon Young mengajari ibunya cara berbahasa isyarat Nah jadi Mursi ini tuna rungu dan tuna wicara Atau tidak bisa mendengar dan sulit untuk berbicara Untuk itu sebagai anak yang baik dan soleha Yoon Young pun mengajari ibunya berbahasa isyarat dengan baik dan benar Singkat cerita, peting pun poek Saat Mursi sedang sare, tiba-tiba asmanya kambuh Yoon Young pun segera memberikan penanganan Dengan menghirupkan inhaler pada ibunya Nah mungkin ada yang bertanya-tanya kemana sih bapanya si Yoon Young Atau suaminya Mursi Jadi pada film ini diceritakan Yoon Young hanya hidup berdua dengan ibunya Karena sang ayah telah meninggal dunia Inanilahi Selain seorang pelajar, Yoon Young juga bekerja part-time di sebuah kedai makanan Untuk menambah pendapatan keluarganya Di samping itu, Yoon Young juga sedang menghadapi ujian air sekolah Dan ia juga mengikuti ujian CPNS Korea Selatan Karena memang si Yoon Young ini ingin menjadi pegawai negeri sipil Korea Untuk itu teman-teman Yoon Young memberikan buku pelatihan agar Yoon Young bisa belajar dan berlatih Sedangkan ibu Mursi sendiri bekerja di tempat konveksi menjadi penjahit Saat sedang bekerja, ia mendapat kiriman foto Yoon Young dan temannya Mursi pun menjahit sambil melihat foto tersebut hingga jarinya tertusuk jarum Yoon Young pun langsung datang ke tempat kerja Mursi untuk memastikan kalau ibu tercintanya tidak apa-apa Suatu hari Mursi sedang melihat-lihat foto putrinya di tempat kerja Kemudian seorang karyawan kita sebut saja Rudy tak sengaja melihat fotonya juga Ia memuji kalau Yoon Young cantik mirip ibunya Ia juga mengatakan Segera nikahkan Yoon Young denganku sebelum ia lulus Aku akan membuatnya bahagia setiap malam Mendengar perkataan si Rudy, Mursi pun marah dan mencabuk Rudy hingga kaca spionnya ngancleng Ih pan kaca spion kacamata maksudnya Setelah itu Rudy mendatangi kedai tempat Yoon Young bekerja Ia memesan minuman di sana Yoon Young memberikannya gratis karena Rudy sangat baik pada ibunya Saat membuatkan minuman Rudy melihat lekuk tubuh bagian belakang Yoon Young yang sangat bohai Apalagi ia menggunakan rok pendek Malam hari saat Yoon Young akan pulang Ia diikuti oleh seseorang dari belakang Ya siapa lagi kalau bukan Rudy Dengan membawa korek api Rudy menikam Yoon Young dari belakang Di sisi lain sang ibu sedang sibuk mencari Yoon Young Karena sudah malam anaknya tak kunjung pulang Sedangkan Yoon Young sendiri sudah dalam keadaan rambut yang acak adut Kemejanya terbuka dan roknya juga terangkat Pasti si Rudy telah memerkaukaui Yoon Young di semak-semak Sesudah melakukan perbuatan kejiknya Rudy mengancam jika Yoon Young melaporkannya Maka ia akan membunuh ibunya dan Rudy pun pergi Baru beberapa langkah Yoon Young terbangun Ia mengambil batu dan memukul si Rudy hingga tewas saat itu juga Setelah kejadian itu Yoon Young dianggap bersalah Karena telah membunuh Rudy Meskipun Yoon Young mendapatkan kekerasan seksual Hmm doang degri wakanda be kiamannya hukumna Namun pembunuh pelaku tidak bisa menjadi alasan untuk membela diri Mau tidak mau Yoon Young harus menerima hukuman Memang begitu sistem hukum di dunia ini Kebenaran hanya Tuhan Maha Esa lah yang tahu Karena itu Yoon Young mendapat hukuman 5 tahun penjara Sang ibu hanya bisa menangis Mengetahui anak tercintanya di penjara Yoon Young dimasukkan ke sel wanita dengan 5 tahanan lainnya Baru saja masuk Yoon Young langsung dihajar oleh salah satu tahanan di kamarnya Kesokan pagi mereka semua sarapan bersama Karena mereka harus bekerja Nah di lapas ini semua narapidana wajib bekerja Ada beberapa pekerjaan yang akan diberikan Yaitu perbengkelan dan pertukangan Yoon Young memilih bekerja di bengkel Karena bayarannya yang paling besar Namun tahanan berbaju pink menyarankan Yoon Young mencoba semua pekerjaan Agar tahu yang mana paling cocok Seetik info dari semua tahanan menggunakan baju berwarna biru Hanya satu orang yang menggunakan baju berwarna pink Karena tahanan tersebut dianggap patuh, teladan dan tidak pernah membuat masalah Yoon Young mendapatkan nomor tahanan 2037 Di hari pertamanya bekerja di bengkel Ia terlihat tidak banyak bekerja Karena ia tidak tahu apa-apa tentang perbengkelan Malah terkesan si Yoon Young ini hanya ngabetan orang lain Selesai bekerja Terlihat si Yoon Young Yang terus sedih mungkin karena belum beradaptasi Kemudian seorang tahanan bernama Sun Ji menghampirinya Jadi Sun Ji ini adalah tahanan paling tua Yang dianggap sebagai guru oleh tahanan lainnya Ia bercerita pada Sun Young Dulu ia mempunyai putra dan putranya tertabrak oleh truk Sopir truk tersebut sudah menyerahkan diri pada kepolisian Namun Sun Ji malah membakar rumah si sopir Hingga menewaskan semua keluarganya Jadi Sun Ji menyarankan agar Yoon Young berdoa Atau menulis surat agar dirinya lebih baik Kesokannya terlihat Yoon Young lebih bersemangat Kemudian ia ingin mengirim surat yang telah ia tulis Sun Ji memberitahu ada sebuah tali dengan cepit jemuran Untuk menggantung surat Yang nantinya pengantar makanan akan mengambil suratnya dan mengirimkannya Suatu hari Bu Mursi mengunjungi lapas untuk bertemu anaknya Ia sudah membawa pizza dan beberapa kotak makanan lainnya Namun sayang makanan dari luar tidak diperbolehkan masuk sel Jadi Bu Mursi bertemu dengan Yoon Young hanya dengan tangan kosong Dan pertemuan itu diwarnai dengan isak tangis dan kesedihan Saat pengecekan tiap kamar sel oleh petugas Terlihat Yoon Young terbaring lemas yang ternyata ia gering Yoon Young pun langsung diperiksa di ruangan medis Nah yang mengujudkan adalah ternyata Yoon Young rene Mungkin saat kejadian si Rudi ngelawarkan di jero Mendengar hal itu Yoon Young langsung lumpat sambil menangis Menuju pintu gerbang keluar Suatu hari Yoon Young dan kedua teman sekamarnya sedang berada di gedung olahraga Kemudian mereka disampaikan oleh kelompok tahanan lain yang ingin mengganggu mereka Beruntung Son Ji datang menghentikan mereka dengan menusuk lehernya menggunakan pulpen Son Ji menyarankan Yoon Young untuk meminta bantuan pada purse atau opini publik Mungkin semacam petisi save Yoon Young gitulah Agar Yoon Young mendapat keringanan atau mungkin saja bisa bebas Namun Yoon Young menolaknya Lagian jika Yoon Young maupun hal itu tidak akan terjadi Jadi Yoon Young hanya bisa mengharapkan persidangan ulang untuk mendapatkan keadilan Saat sedang bekerja di bengkel Seorang sipir menyuruh Yoon Young untuk pindah bekerja di divisi keamanan Karena pihak sipir khawatir dengan keadaan Yoon Young jika melakukan pekerjaan berat Di divisi keamanan pekerjaan Yoon Young jauh lebih ringan dengan bayaran yang lebih besar Jadi Yoon Young hanya bisa memindah dan menyusun barang yang masuk saja Selesai bekerja tiba-tiba Yoon Young merasakan sakit pada perutnya Ia pun segera dilarikan ke rumah sakit Kartini Sang dokter menjelaskan kalau umur kandungan Yoon Young sudah genep bulan Namun bayinya sangat kecil jadi perut Yoon Young tidak terlihat membesar Hal itu disebabkan karena bayi membaca pikiran ibunya yang menolak akan kehadiran bayi tersebut Saat perjalanan kembali ke lapas petugas sipir yang mengantar Yoon Young kita sebut saja Ilham bertanya Apa yang ingin dimakan oleh Yoon Young? Ia pun menjawab kalau dirinya ingin makan kue beras ketan Saat sedang bekerja tahanan berambut pendek kita sebut saja Neneng mendapatkan kunjungan Selama di penjara baru kali ini dirinya mendapat kunjungan Ternyata Neneng disuruh membuat rekening bank untuk mendapatkan warisan Karena ayahnya yang bekerja di konstruksi mengalami kecelakaan dan meninggal Semenjak mendengar berita kematian ayahnya Neneng sangat terpukul dan sangat sedih Tibalah persidangan lanjutan Yoon Young Pada persidangan itu hakim mengetahui kalau Yoon Young kini telah renuh Di balik semua Yoon Young yang lakukan pada Rudy Rudy telah melakukan kekerasan cekcual pada Yoon Young Untuk itu hakim memutuskan akan mengurangi hukumannya Yang tadinya 5 tahun menjadi 1 tahun penjara Terima kasih telah menonton! Musim dingin berganti musim semi Terlihat para tahanan sangat gembira saat itu Dan terlihat juga perut Yoon Young yang mulai membesar Berarti Yoon Young sudah berdamai dan mau menerima kenyataan Saat itu Son Ji bertanya apa yang Yoon Young inginkan Yoon Young menjawab Kalau dirinya rindu pada bunga kosmos Pan bunga kosmos? Kosmos pajeng sangu lain? Semenjak itu rekan sekamar Yoon Young menjadi lebih perhatian pada Yoon Young Mereka memperlakukan Yoon Young seperti keluarganya sendiri Ilham mengajak Yoon Young ke ruangannya Di sana ia mengajak Yoon Young minum teh dan memberikannya kue beras ketan Alasan Ilham baik pada Yoon Young adalah Karena ia mempunyai anak perempuan seusia Yoon Young Jadi setiap melihat Yoon Young ilham ingat pada anaknya sendiri Malam hari ketika Yoon Young tertidur Rekan sekamar Yoon Young bergantian menyiapkan sesuatu Yang ternyata mereka melukis bunga kosmos di toilet Hal itu mereka lakukan agar Yoon Young senang dan tidak stres Sungguh adegan yang membuat saya meneteskan air peju Eh air mata maksudnya Bahkan mereka mencuri pakaian yang sedang dijemur Yang nantinya akan mereka jahit menjadi pakaian bayi Setiap malam mereka semua bangun bekerja sama untuk menjahit Saat santai pun mereka memikirkan nama yang akan diberikan pada bayi Yoon Young Sonji memberikan nama Bonnie untuk bayinya Ditambah seorang sipir wanita juga menyarankan nama Bonnie untuk bayinya Karena nama itu memiliki arti yang bagus Neneng yang bekerja di bengkel membuatkan mainan bayi dari komponen besi bekas Sedangkan Sonji dan rekannya membuatkan sarung tangan dan sarung kaki Yang lebih membuat saya terharu adalah Sipir wanita memberikan benang untuk mendukung mereka Di sisi lain Yoon Young sedang menahan rasa sakit Karena bayinya akan keluar Ia juga menyampaikan beberapa surat pada tali Entah untuk siapa surat tersebut nanti akan terjawab Saat kembali ke kamar Mereka kaget dan panik melihat Yoon Young tergeletak dengan ketubanya yang pecah Yoon Young pun langsung mendapat penanganan oleh tim medis Ternyata beberapa surat yang dibuat oleh Yoon Young untuk rekan sekamarnya Yoon Young mengucapkan banyak terima kasih pada mereka Karena mereka lah yang merawat dan memberikan perhatian selama di penjara Berkat mereka lah Yoon Young bisa merima semua kenyataan ini Mereka hanya bisa menangis membaca surat dari Yoon Young Di sisi lain Yoon Young perlahan menutup matanya Ia pun dilarikan ke rumah sakit Sang ibu pun datang menyusulnya ke rumah sakit Di sana ia hanya bisa menangis melihat anak kesayangannya terbaring Tak sadarkan diri Kemudian adegan berpindah di taman bunga kosmos Memperlihatkan seorang gadis kecil yang cantik bersama ayah dan ibunya Dan terdengar suara Boni kau harus menjadi gadis yang gelis Apakah itu anak Yoon Young? Setelah itu kita diperlihatkan ibu mursih yang sedang menyetrika baju sendirian Di situ juga terlihat sertifikat wawancara pegawai pemerintahan milik Yoon Young Namun tidak ada Yoon Young di sana Film pun anggesan Sutradara Mo Hong Jin memilih open ending untuk menutup cerita drakor 2037 Artinya ending atau akhir drama tersebut bergantung pada interpretasi para penonton Dalam 2037 Yoon Young melahirkan kemudian koma Namun adegan selanjutnya langsung berganti mengenai teman bunga dan di rumah Yoon Young Di rumahnya digambarkan secara implisif bahwa ia berhasil menggapai mimpinya Untuk mengikuti ujian pegawai negeri Korea Selatan Setelah 5 tahun keluar dari penjara Seperti ketentuan yang berlaku melalui kartu identitas wawancara Pada adegan lain ditunjukkan pula Jang Mi Rekan Yoon Young di penjara Bersama seorang lelaki yang kemungkinan besar adalah suamina Menggendong seorang anak perempuan di sebuah taman bunga Selama adegan di taman bunga tersebut Terdengar suara Yoon Young di latar belakang Yang meminta agar Boni tumbuh dewasa dengan baik Bo-ni kau harus menjadi gadis yang cantik Ujar Yoon Young Apabila melihat kilas balik pada adegan di penjara Boni adalah nama yang diberikan oleh sang guru Sonji dan kawan-kawan untuk bayi Yoon Young Oleh sebab itu dapat ditarik kesimpulan bahwa Boni diadopsi Dan dibesarkan oleh Jang Mi Sementara Yoon Young melanjutkan hidup Dengan mengikuti ujian PNS Dan hidup bahagia bersama ibunya Akan tetapi Dengan video yang digambarkan secara pudar Dan tidak ditampilkannya Yoon Young sama sekali Banyak orang yang menyimpulkan bahwa itu bukanlah kejadian nyata Namun hanya masa depan yang diinginkan oleh Yoon Young Yang masih berada dalam keadaan koma Gimana menurut Maranhe guys? Mungkin ada pendapat lain silahkan tulis di kolom komentar Yang pasti film ini membuat saya cerik Nying lah Yaudah mungkin cukup sekian alu cerita kali ini Saya dan tim FS8 yang beranggotakan 2 orang Dan tersebar di seluruh alam semesta Mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh